semua orang kalau kocok kartu gini saya berbeda lihat sebelum tos ya ini saya tadi haus oleh manajer saya itu saya dikasih air berwarna merah tapi permintaan saya adalah air berwarna putih sekarang disini pegang aku iya pegang pegang aja ya dan akan saya tutup ini ini akan saya tutup dengan kain berwarna merah kosong 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 kalau kosong di kontrakan per tahun belum jadi apa-apa Sam Salaben sudah menjadi putih muncul pertanyaan kok bisa air merah menjadi air putih karena di dalam kakak si plastik saya tanya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya apakah panjengan ingin selamat dunia dan akhirat insyaallah kalau panjengan mengikuti para piyai dan para ulama kita semuanya selamat di dunia dan akhirat amin Allah ma'amin jamiah nakatul ulama berterima kasih kepada teman-teman para politisi-politisi yang telah memperjuangkan tanggal 22 Oktober sebagai hari santri karena pada dasarnya itu merupakan pengakuan negara ini bahwa peran santri terutama yang tergabung di dalam jantian atau terulama mempunyai andil besar dalam kemerdekaan negara Republik Indonesia ini tanpa ada santri, tanpa ada piyai, tanpa ada pesantren-pesantren dan orang-orang yang selalu mengikuti piyai maka penjajahan akan kembali lagi ke negara kita yang tercinta ini karena resolusi sihat 22 Oktober bagi hasil secara lantang menantang penjajah menantang pemenang perang dunia ke-2 yaitu Inggris, Perancis, Belanda, Amerika dan seputunya kalau kalian berani-berani kembali lagi ke Indonesia maka santri-santri dan piyai-piyai sudah siap untuk menyambut anda semuanya dan kami usirkan yang semuanya hal ini terjadi karena memang didirikannya Jamian Awadul Ulama salah satunya adalah untuk memerdekakan bangsa Indonesia oleh karena itu bahwa ulama-ulama telah berkomitmen untuk menegakkan dan untuk mendirikan negara Republik Indonesia kita sebagai santri saya sebagai santri berkewajiban penuh menjaga negara kesatuan Republik Indonesia siapapun yang menghancang siapapun yang mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia ini kita harus ikut turun tangan kemudian yang kedua sebagai bukti kita kepada para kiai-kiai dan para ulama kita semuanya wajib mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya menjadi warga negara yang baik menjadi santri yang baik menjadi penuduk negara Republik Indonesia yang baik mentaati hukum ya gini hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah 22 Oktober kembali lagi bagi asli menantang perang pada pemenang perang dunia kedua saya kira tidak ada yang berani menantang perang ini sekutu telah menaklukkan Jepang sekutu telah menaklukkan Jerman sekutu telah menaklukkan Fasis Italia yang memiliki senjata lengkap yang memiliki tentara yang sangat terlatih tapi semuanya kalah dengan sekutu namun para santri dan para kiai dengan 22 Oktobernya mengumumkan keperangan dan menantang pemenang serang dunia kedua dapat mengalahkan sekutu dan mengusir sekutu dari Surabaya nah ini Surabaya jadi jangan panjang kira 22 Oktober itu adalah simbol keberanian para santri untuk menentang penjajah untuk menentang kekuatan besar dan tentara besar yang dengan perlengkapan yang sangat kuat sekali saya kira ini harus disyukuri semuanya dan mari kita pondokkan anak-anak kita kita bangun pondok pesantren dengan bagus dan sebagai warga negara mentaati segala undang-undang dengan sebagainya terima kasih semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wabarakatuh